Tau nggak, kalau otak kita bisa bekerja dengan maksimal, kita akan lebih bisa berpikir lebih jernih dan fokus. Kemampuan belajar dan kreativitas juga akan meningkat. Dan juga, kita akan memiliki kesehatan fisik dan emosional yang lebih baik, serta lebih bijak dalam mengambil keputusan. Otak yang bekerja secara optimal akan meningkatkan kualitas hidup kita. Dan di sini, kita akan membahas bagaimana mengoptimalkannya secara keseluruhan. Welcome to Creators Mind. Otak kita adalah kekuatan utama, mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Hampir semua fungsi tubuh dan proses kognitif dikendalikan oleh bagian kecil yang ada di dalam kepala kita. Mulai dari pengaturan fungsi tubuh, pemprosesan informasi, kemampuan berpikir dan mengambil keputusan, serta emosi dan perilaku ada di dalam kendali otak kita. Oleh karena itu, penting untuk kita supaya bisa meningkatkan kerja otak kita. Otak itu sama seperti otot yang semakin dilatih, maka akan semakin baik kinerjanya. Dan kita akan membahas beberapa strategi yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Pertama adalah dengan neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan luar biasa otak kita untuk mengatur ulang dirinya sendiri dengan membentuk koneksi saraf baru sepanjang hidup. Intinya, ini berarti otak kita dapat beradaptasi dan berubah berdasarkan pengalaman kita. Dengan aktif terlibat dalam kegiatan baru dan yang menantang, seperti belajar alat musik atau menguasai bahasa baru, kita akan mampu merangsang neuroplastisitas kita. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif kita, tetapi juga akan memperkuat ingatan dan fokus kita. Jadi, buat kalian yang mungkin adalah seorang pelupa, boleh mulai untuk belajar hal baru untuk menstimulasi neuroplastisitas sekalian ya. Salah satu cara praktis yang bisa dilakukan adalah dengan membaca buku atau mendengarkan podcast. Latih pikiran kita untuk mendapatkan pengetahuan yang baru setiap harinya. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang olahraga. Ini bukan hanya baik untuk tubuh kita. Ternyata olahraga juga mampu memberikan perubahan yang sangat besar untuk otak kita. Ingat, di dalam pikirannya sehat, terdapat tubuh yang kuat. Pikiran dan tubuh adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Terdapat studi yang menunjukkan bahwa latihan fisik meningkatkan produksi protein yang mendukung fungsi otak dan bahkan merangsang pertumbuhan sel otak baru. Baik itu berjalan cepat, melakukan yoga, atau pergi ke gym, latihan fisik secara teratur dapat meningkatkan aliran darah ke dalam otak kita. Dan ini akan meningkatkan suasana hati melalui pelepasan endorfin dan meningkatkan kinerja kognitif. Di video saya sebelumnya, saya pernah membahas bagaimana kegiatan sederhana seperti jalan sore dapat memberikan dampak besar bagi otak kita. Kalian bisa cek videonya di sini ya. Sekarang, mari kita lihat isi otak kita. Diet yang seimbang, yang kaya akan antioksidan, asam lemak, omega 3, dan vitamin juga dapat memiliki peran penting untuk fungsi otak yang optimal. Penelitian menunjukkan bahwa makanan seperti blueberry, ikan berlemak, kacang-kacangan, telur, alpukat, dan sayuran hijau dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Ini juga akan meningkatkan komunikasi antar neuron dan bahkan mengurangi resiko penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. Jadi, untuk kalian yang ingin otaknya awet hingga tua dan menghindari pikun, boleh mulai rajin untuk mengkonsumsi makanan-makanan tadi. Terakhir, jangan remehkan kualitas tidur. Seperti yang dikatakan di dalam buku Why We Sleep, selama tidur, otak kita mengintegrasikan ingatan, memproses informasi, dan membersihkan toksin yang menumpuk selama satu hari tersebut. Jadi, ketika kita kurang tidur, maka tentunya akan mempengaruhi proses-proses tersebut hingga akhirnya memberikan dampak yang buruk pada otak. Kita menjadi pelupa, sulit berkonsentrasi, dan pengambilan keputusan menjadi kurang baik. Emosional kita juga bisa terganggu. Kita menjadi mudah tersinggung, marah, stres, cemas, dan bahkan sampai depresi. Oleh karena itu, selalu upayakan untuk tidur selama 7-9 jam setiap malam di ruangan yang sejuk dan gelap. Dan tetapkan rutinitas tidur yang menenangkan untuk memastikan otak kita mendapatkan istirahat yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Itu dia beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas otak kita. Baik melalui merangsang neuroplastisitas, berolahraga, makan dengan baik, dan mendapatkan tidur yang berkualitas. Langkah-langkah ini dapat membantu untuk membuka potensi otak kita secara penuh. Sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mengoptimalkan kinerja otak kita. Terima kasih telah menonton!